Pemirsa anak Riko Sampurna Pasar Ibu, wartawan korban pembakaran rumah Jumat pagi mendatangi Puspom AD untuk melaporkan kasus ini. Dengan didampingi LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, anak korban melapor ke Puspom TNI AD terkait dengan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kasus pembakaran rumah Sampurna Pasar Ibu. Diduga korban dibunuh saat rumahnya yang di jalan Nabung Surbakti Kompeten Karo, Sumatera Utara dibakar. Korban yang saat itu berada dalam rumah tewas bersama dengan istri, anak, dan cucunya. Namun sejauh ini sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.